Intro Sayyidina Umar itu masuk Islam itu gara-gara dengar adiknya baca toha Ma anzalna alikal qur'ana litashqo illa tadkirotal lima yakhsyatan zilam mimman falakal ardu wassamawati laula Ar-Rahmanu alal arsis tawa itu dia mahu wabikalamid basar Tidak mungkin seperti ini karangan manusia itu tidak mungkin Akhirnya dia Islam Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran Karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik Semuanya itu unik, indah Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran Makanya Allah mensifati orang kafir itu Hasadam min'in di'anfusihim mimba'dimah tabayyanalahumulhaq Sekarang saya mencatanya Orang yang tabayyanalahumulhaq itu orang faham apa orang tidak faham Mereka orang kafir itu mengingkari Quran Padahal mimba'dimah tabayyanalahumulhaq Setelah kebenaran nyata Bagi mereka Nyata bagi mereka orang kafir faham apa tidak faham Faham Cuma mereka punya penyakit khasadam min'in di'anfusihim Mereka juga kalau ada ayat tentang akkam yang memberatkan Mereka bilang Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat Cari Quran yang lain yang tidak tema itu Mereka sampai memilih tema itu karena faham apa karena tidak faham Karena faham Makanya di makalah saya saya pastikan ngaji tafsir itu gampang Karena orang kafir pun bisa Kalau kasus ahud itu bukan faham itu melintir beda Faham sama melintir itu beda Waktu itu diterjemah kemenang itu jangan mengangkat kawan orang islam Bukan mengangkat pemimpin Ya mungkin nyaman Kalau mengangkat teman saja tidak boleh apalagi mengangkat Pemimpin Fatal mana berteman sama orang salah sama mengangkat Sama kan janan Maling Ini tidak apa Ini tidak menonang anda ini Terus mengangkat Hei maling ke pimpinanku Parah mana Parah mana Artinya sama saja ketika diterjemah Jangan mengangkat teman Sebetulnya mengangkat pemimpin lebih Lebih fatal Itu kan mafum awlawiyah Itu kan normal saja Itu di koran biasa Misalnya Orang yang makan hartanya anak yatim secara dolin Terus kamu bilang Saya tidak makan kok sepeda monternya tak gasap tak jual Yang diharamkan kan makan Wah ya saya harap Maknanya begini Memakan harta anak yatim artinya ifsat Ifsat itu meru Sama dengan ikhrak Membakar atau mencuri Sama dengan makan Bal asyad Makan lebih apa Lebih apa Dasar Jadi yak kuluna disitu itu Baedul amsi Sebagian contoh Min wujuhil ifsat Atau min wujuhil ikhlak Jangan kok karena ayatnya makan Oh yang haram itu makan Kalau nyuri tidak apa-apa Wah ya fatah Itu kan sama dengan santri geblek Di keadaan ijia ini Jangan Tapi ibu jenuh juga mencuri Suatu saat istrinya lapor lagi Pak Yayi sekarang tidak mencuri tapi menyadu Karena mencuri itu pakai tangan Pertama dilaporkan ke ayahnya Pak Yayi suami saya itu sering memukulkan saya pakai tangan Dia juga mencuri mencuri Ibu jenuh Dia pakai siap Suatu saat istrinya lapor Pak Tetap bencuri Kenapa? Kalau tidak ini disadu Kalau pikirannya Yang haram itu nabok Kalau nyaduk Halal Wah itu kan ngajak goblok bareng Nah masalahnya diusul Fekir kasusnya seperti itu Makanya saya ini kadang ya maliki Maliki sekali Kadang saya itu maliki sekali Kadang ya Misalnya begini Saya beri contoh Ini yang kisah nyata ya Ada seorang Arobi Datang ke Rasulullah Tadi kan teman-teman minta juga Ilmu hadis Ini satu paket saja Itu tadi nanti Kalau sampaikan kasih lalim Sudah ada urusan saya tadi Nunggu orang mati banyak tadi Kalau nunggu Nggak usah nunggu orang mati Sarannya tadi Apal tadi Ya Rasulullah Ahlak tu Saya ini orang yang rusak Wama ahlak kakak Lalu yang musikin rusak kamu apa? Kalau wakok tu'imro'ati Fina hari Ramadan Saya menjima istri saya ketika Masih siang Fina hari Ramadan Siang Ramadan Walhasil Nabi tidak menyuruh Hanya kodok Tapi menyuruh Kafaroh Kafarohnya itu merdekakan buddha Atau memberi makan 60 orang miskin Atau puasa berapa? Puasa 60 hari Atau merdekakan buddha Atau puasa 60 hari Atau Memberi makan Sipina miskin Oke kita sepakat Sepakat ya hadis itu Sohaya dan diulang-ulang oleh Asafusunan Oke riwayatnya Nggak masalah Sekarang kita analisis Mananya Sekarang sampai saya tanya Kalau anda misalnya Sekarang Sekarang jam berapa ini Misalnya sekarang jam 9 Kurang seperempat Ramadan Terus anda rokok Atau anda ngopi Gue ingin ngopi terus ngopi Tanpa uzrin Sarin Anda hanya wajib kodok apa bayar kafaroh? Nggak sampe jawab Rata-rata kiyai kita Oh mau wajib kodok Karena gak jimak Yang seru kafaroh itu gak jimak Kan ngomel kopi Bagi jimak Bagi itu Pertanyaannya itu lucu Ini naik Secara pekeh masalah Masalahnya begini Jimak buju itu gak jina Berarti dengan makan bedanya apa? Sama-sama Amrun mubah Sesuatu yang bu Boleh Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik Nggak itu nilainya Nilainya adalah Hatku khurmati Ramadan Bi ghiri uzrin syari'in Makanya kata Imam Malik Siapapun yang makan Fina hari Ramadan Iftor apapun Fina hari Ramadan Bi ghiri uzrin syari'in Maka hukumnya sama Dengan jimak Fina hari Ramadan Karena sama-sama Ihlak Ifsat Khurmata Ramadan Bi ghiri uzrin syari'in Ini ilmiah Kamu gak harus cocok Tapi otak kamu harus percaya Loh iya kan beda kan Saya secara nafsu gak cocok Cik berhati Tapi ilmiah saya setuju Kalau kyai kandani itu kan pasti Pakai badul amsi lah Kan gak mungkin Semua contoh disebut Cong Boleh 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 melaku-melaku Jogok bi Mondul Angga Widol Angga Widol Itu marai sitan Boleh itu Barang bandar Nyekel lu Mana parah Tuh Gak bisa Makanya ini Masalahnya Lahat Ini kembali ke Imam Shafi'i ketika seorang kia ibi langcung adalah mengungkapkan bukan mentaksis yang haram itu hanya melih saya ulang lagi ya ketika seorang kia ibi langcung itu semangatnya adalah melawan keharaman bukan mentaksis yang haram itu di quran normal semua di semua lukut ya biasa itu kan sama seperti misalnya seorang bank kasih uang cucunya kita pakai satu sewa kita pakai es terus kita ingin kita pakai es, haram itu kan kita pakai es kalau ingin kita matikan satu sewa kita pakai es ya mulai dulu istilahnya kalau kita pakai ibu itu satu sewa kita pakai es cari kuno maksudnya itu semuanya umumnya cacili semuanya menyebut ya sudah seperti itu sama seperti quran mengindikan begini ini yang ini memang saya latih yang pakai dulu yang pokok-pokok di antara yang tidak boleh dikawin adalah salah kamu tidak boleh menikahi Sri dan Zainab kakak beradik sudah sepakat jadi adiknya kamu kawin adiknya kamu kawin vini kakin wakit tapi tidak ngeduni boleh berarti kan dengan waktu yang berbeda quran hanya menyebut itu kemudian rasulullah zaman suqeng itu hanya nambai juga tidak boleh menekahi ponaan plus buliknya baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa kholah kemudian ulama fekih merasa ada yang kurang ditambahi lagi dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nekah berarti haram jampu vini kakin wakit misalnya cucu rabibahnya boleh tidak tidak boleh kan berarti kalau sampai ngumpulkan cucu dan banya vini kakin wakit juga tapi orang yang waras itu tidak akan nyalahkan koran ketika tidak lengkap yang haram kan tidak hanya jampu termasuk ngumpulkan cucu dan banya karena koran tidak mau dengan logika waras itu tidak mau taruh saja orang itu rata-rata banyak umur 70 tahun cucunya umur 17 tahun makanya koran hanya bakas karena yang mungkin masih menggugas selera itu dua tapi kalau cucu sama banyak itu kalau ada yang masih selera kan ya saya harap tapi sebagai kaedah tetap menerangkan termasuk yang haram jamu adalah benal marati wajat dati faham artinya ketika menyebut tidak jaminan merangkum semua hukum tapi bakdul amsila karena orang kalau punya akal diisarui sebagian sudah faham ini penting kalau atur jadi ini penting nah bayangkan sekarang banyak gerakan gerakan ahli kur'an katanya tapi tidak memahami ilmu sul-sukih kur'an itu yang kur'an kur'an cerita harami asuh halal kur'an 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 itu kan sama terus sampaikan misalnya tadi jam melecehkan romantun binguri udrin syarjin karena melecehkan hurmata romantun kena sanksi separah itu jangan kamu terus bilang tapi nabi hanya bilang masalah jimak binari romantun jimak istri itu hukumnya itu tidak zina hukumnya itu mubah sama dengan makan ini coro madab maliki tapi kita alhamdulillah madab syafi'i terima kasih